Intro Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat game sepak bola atau tendangan penalti dengan scratch Untuk itu jangan skip video ini, tonton sampai habis sehingga teman-teman bisa memperhatikan kembali Selamat menyaksikan Baik kita buka aplikasi scratch, kita choose a sprite, klik sport karena saat ini berhubungan dengan olahraga Pilih salah satu, pilih kase, bisa band dan lain sebagainya sebagai keeper atau penjaga kawang Kemudian kita klik lagi sport, kita pilih disini soccer ball Kita hapul sprite yang tidak diinginkan Untuk kase, boleh kita ubah size-nya supaya tidak terlalu kegedean, jadi 80 Kemudian kita klik big drop-nya sebagai latar belakang yang bertema sport, pilih soccer Kita posisikan bolanya, nah disini kita akan buat tendangan penalti dimana bolanya akan berusaha untuk goal Nah jadi kalau disini ini masih hanya big round semua supaya kelihatan atau ketahuan bola harus kemana nih supaya dia goal gitu Nah jadi nanti kita akan buat disini big roundnya gitu dengan mengubah warna Sedangkan untuk si keepernya akan menjaga di kawang, dia nanti akan berlari ke kanan dan ke kiri supaya bola tidak masuk ke dalam Nah jadi kita langsung klik aja big drop-nya, klik big drop Nah disini boleh kita buat warna, kita boleh ubah warna supaya nanti gampang untuk dibaca script-nya Kita klik rectangle, untuk warnanya boleh kita sesuaikan Tapi ingat disini kita harus benar-benar ingat untuk warnanya Karena nanti ini sangat berhubungan dengan kode yang akan membaca script ini, membaca warna ini Nah disini saya pilih warna merah, teman-teman boleh pilih warna apa aja Kemudian disini kita klik tadi rectangle, kemudian kita drag Nah jadi kalau misalkan dia mengenai warna merah ini, maka dia akan goal Nah gitu Oke kita langsung klik aja kode yaitu kasei Nah disini kita langsung aja yang pertama Klik even when click green click ya, bendera hijau dijalankan Nah kita fokus dulu ke kasei ya, si penjaga gawang ya Nah dia akan berjalan ya nanti kanan dan ke kiri Nah dengan posisi dia di pas di tengah Kalau misalkan dia pas di tengah berarti antara 0, 0 dengan Nah disini dia 0 dengan 14 Nah ini pas kita buat di garis Oke Nah disini 0 sekitar 0, 14 Jadi kita langsung aja klik motion Pilih go to x 0 ya posisi 0 dan juga y 14 Nah kemudian disini kita akan atur si kaseinya ini untuk pick random Ya dia akan pick random Kita klik di operator pick random Nah untuk menentukan nilai pick randomnya kita boleh atur disini, boleh arahin Kalau dia ke sebelah kiri ya, katakanlah sekitar disini ya Nah dia di angka min 110 Jadi kita akan buat dia posisinya berlari sampai kesini ya di depan piang gawangnya Karena kalau misalkan dia nanti bolanya melempar dari sini kan bisa aja goal gitu Nah juga sampai disini Nah kira-kira di min 110 ke Kita lihat disini di 100, nah di 128 Nah jadi dia posisinya tadi disini ya Di antara min 110 Pick randomnya dia akan berlari dari min 110 ke 128 Yaitu kanan kiri negatif dan positif Ianya tidak perlu diubah Nah kemudian kita klik forever Yaitu di pengaturan waktu Nah kalau misalkan kita jalankan Nah dia akan kelihatan ya gerakannya ya Nah tapi kita akan buat waktunya ya Supaya tidak terlalu cepat banget dia larinya Ini boleh kita atur wait 1,5 second Nah kira-kira nanti gerakannya seperti itu Dalam menangkap bolanya Next selanjutnya Kita pilih when like ya Pilih if Ketika kita pilih di control if then Ketika menyentuh kita ke sensing Ketika menyentuh soccer ball apa yang terjadi Kita klik play sound Nah untuk play sound boleh disesuaikan Diklik sound dengan cara yang sudah saya bagikan sebelumnya Kemudian kalau misalkan dia mengenai soccer ball Berarti dia bisa menangkap gitu ya Dia menangkap bolanya Maka dia akan berkata try again Say hello try again Nah ini boleh kita atur waktunya Supaya kalimatnya tidak terlalu lama gitu ya Kita boleh atur jadi satu Nah ini akan dikerjakan ya selamanya Kita klik forever Di sini Oke itu dia untuk khasnya Ya simple ya Sekarang untuk soccer ball Untuk soccer ballnya ini Pastinya nanti akan ada skornya Oleh sebab itu kita klik variable Make a variable Klik score Nah ini boleh kita klik disini skornya Boleh kita buat di tengah Nah oke Untuk bolanya ya Untuk bolanya boleh kita posisikan Bahwa dia nanti akan dari pas dari tengah Oke dia posisinya tetap disini Oke Jadi untuk ini kita langsung aja Even When kalian lihat green Like Go to Kita ke motion Go to X dengan Dengan x-1 dan y-nya min 116 Nah kemudian kita akan buat gerakan secara berulang Dengan cara repeat until Dan karena kita akan mengarahkannya Atau menekannya supaya si boleh berusaha masuk goal gitu ya Berarti kita pilih disini K-space K-space press Nah ketika kita tekan Maka dia nanti akan bergerak ya Dengan jarak Ya setiap jarak gerakannya 10 step Dan ketika dia di pinggir Maka mantul Ketika dia di pinggir Disini ya Ketika dia di pinggir Maka dia akan memantul Nah kira-kira disini angkanya berapa Ya Angkanya berapa Kita lihat bahwa Kalau dia dari sini ke atas Berarti itu adalah Y ya Y Kalau kanan kiri X Nah sehingga disini kita pilih Ceng Y Ceng Y Baik Kita bisa lihat Untuk Y-nya ada berapa Kita lihat posisi si bola Nah dia di posisi 100 Persis disini Dia akan memantul Nah jadi kalau misalkan dia di pinggir Maka dia akan memantul Nah dengan Y-nya tadi 100 Kemudian kita pilih lagi control Wait 1 second Nah selanjutnya Ketika nanti dia sudah memantul Dia akan memulai hal yang sama Yaitu ini Dan pastinya juga kita harus buat Go to Dan karena dia akan berangkat Dari awalnya lagi Begitu Nah sehingga disini Sehingga disini kita boleh duplicate aja Arahin di bawah Nah kalau kita lihat di gambar ya Dia sudah berhasil ya Kanan kiri Nah kita tinggal klik aja space Pada keyboard nanti Dan ini akan dilakukan selamanya Berarti pilih forever Kita tempatkan disini Oke next When you click Kita pilih disini Even Kita atur disini scorenya Pilih variable Set score Kita atur disini scorenya Nah dimana scorenya awalnya dari 0 Kemudian kita pilih di control Ya pengaturan waktu If then Nah disini baru masuk color Ketika dia menyentuh Warna merah Yaitu di sensing Pilih touching color Nah disini masih warna biru Kita sesuaikan persis dengan yang di background tadi Nah Oke kita lihat tadi 100-100 apa 0-100-100 Oh 0-100-100 gitu Dia akan kebaca Ke sini Scriptnya Kemudian kalau dia mengenai warna merah Maka kita juga akan buat Sound ya Play sound Nah ini boleh disesuaikan nanti Untuk Suaranya Kemudian disini kita boleh Menggunakan say Gold Ya Kalau dia menyentuh warna merah Gold For Nah ini waktunya jangan terlalu lama Kita boleh atur 0,5 second Nah ketika dia sampai ke merah Atau gold Maka scorenya akan berubah Jadi kita pilih variable Pilih score Pilih Sorry Pilih disini Change Change Score Change Score Dan ini akan dilakukan selamanya Kita pilih Forever Kita masukin disini Nah kita boleh coba langsung ya Nah kita Nah Nah disini dia Kita Oke dia udah berhasil Gold Dia udah berhasil Gold Nah Ini dia Oke dia sudah gold Nah disini juga kita boleh atur Tadi bahwa si KSC nya itu Kalau kita klik di custom Dia ada beberapa gerakan Nah ini boleh kita klik next custom Nah boleh kita klik disini next custom Seakan-akan menangkap bola gitu Pilih next custom Oke teman-teman Sekian tutorial singkat dari saya Yaitu membuat tendangan penalty Semoga bermanfaat Dan teman-teman bisa mempraktikannya kembali Saya mohon untuk teman-teman semua Untuk membagikan tutorial-tutorial saya Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.